Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya ingin menanggapi terkait dengan Laporan Pelaksanaan Soekrat Terjang Kepulis Provinsi Mantan tahun 2022 Perkenalkan nama saya, Wusep saya ke-8 Kejabatan Wakil Ketua BGN Kabupaten Terbang Ingin saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Para seseorang saya di Provinsi Mantan Terkait dengan berbagai hal yang sudah dilakukan Ini menginspirasi buat kami di Kabupaten Kota Bapak dan Ibu Dengan adanya program LGB dan sebagainya Alhamdulillah mempaksudnya di beberapa cabang Kemudian terkait dengan kegiatan hari ini Saya fokuskan pada halaman 43 Bukan untuk mempaksudnya sih Tetapi saya ingin sedikit memberikan Apa refleksi Di halaman 43 Halunya nanti saya coba ya Halunya nanti saya coba Di halaman 43 Bapak Di situ ada daftar kota Dan posisi Bapak terlebak Posisinya 0 Artinya kita punya kota Kemudian Ada beberapa Bapak terlebakar kota Bukan untuk mengundas diri kita Teman-teman yang Bapak terlebakar yang lain Tetapi saya melihat ini Ada kesujakan Tentunya hal ini harus Dari referensi kita bersama Kenapa ketika kabupaten-kabupak Melalukan Yang lain sampai Di total itu 343 Bapak Kenapa Organisasi itu Tidak hidup Karena anggotanya Ketika kita tidak bersungguh-sungguh Untuk membesarkan organisasi ini Maka yang terdampak adalah Para sesungguh dari Provinsi Bapak Kemudian Yang perlu saya sikapi juga Terkait Di pelaporan ini Tentu bisa Ini hanya ingin Meluruskan saya Antara realisasi yuran Pemasukan dengan Dibetan Pemasukan di laporan itu Tidak match Mungkin ini Bahan evaluasi kita Atau mungkin bisa dikonfirmasi nanti Sesungguhnya apa ini Maksudnya Di realisasi yuran Tahun 2022 Itu masuk 538 juta sekian Kemudian Artinya masuk Di pelaporan itu Hanya 359 Ini ada mis Sekitar 200 juga Mungkin bisa Dijelaskan Kemudian Yang paling penting Bapak Pengurus Provinsi Banten Bapak dan Ibu Kami ingin ada perjuangan yang nyata Terkait dengan Kudadaan Apa yang sudah disampaikan oleh Pengurus PGR Pandengal tadi Perjuangan kita ini Jangan hanya Abstah Terkait dengan Kesejahteraan yang dari Provinsi Banten Sebenarnya ada keluar itu Ketika kita Berusaha untuk menamping Menurut Kalau di luar Ibu 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 Itu sepertinya ada keluar Dan tinggal bagaimana Klinisnya Bisa serahkan kepada Kasih Tuhan kamu di Provinsi Banten Silahkan bagaimana caranya Agar hidup itu bisa digelotorkan Untuk Teman-teman yang di Kabupaten Kota Untuk siapa Untuk guru SD TK SD Dan SMP Ini terjadi kesenjangan yang luar biasa Sepertinya kami ini bukan Masyarakat Provinsi Banten Sepertinya Kemudian saya ingin sampaikan juga Terkait dengan apa yang sudah kami lakukan Ini sebagai Pahan laporan saja Kami sudah melaksanakan Perferensi kerja Keupatan ketiga Pada tanggal 16 dan 17 Di Hotel Hawaii Kenapa kami lakukan Ini pun atas izin Bipinan Atas izin Provinsi Karena kami sudah mengadilkan Tanggal 16 dan 17 Itu adalah Conquer POP Tiga Banten Sebagai rangkaian dari Conquer POP Pada saat itu Yang akan dilaksanakan Pada tanggal 14, 15 Dan 16 Betul Kemudian tiba-tiba ada perubahan Ada perubahan Dan kami tidak bisa merubah Karena sudah booking hotel Awalnya ada pergerakan Ketika selesai kegiatan Conquer POP Kami langsung bahas di Conquer POP Tanggal 16-nya 16-17-nya Ketika provinsi membatalkan Kami tidak bisa membatalkan Karena kami sudah booking hotel Dan itu ada aturan Perhotel Ketika sudah masuk uang Tidak serta kamar Tapi sedang Mohon izin dan mohon maaf Jika kami sudah mendahului Tetapi ke depan Kami akan Ada revisi mungkin Terkait dengan program Kerja kami Nanti akan dibahas lagi Mengakomodir apa yang Dilaksanakan pada hari Program-program terkait dengan Program 2023 Secara garis besar Kami menerima Apa yang dilakukan Apa yang dilaksanakan oleh KBRD Provinsi Banten Ada pun kritik dan saran dari kami Itu adalah Semangat-mangat untuk membangun Kebersemahan Dan yang paling penting Bapak dan Ibu yang ada di provinsi Hadirlah ketika Agota-agota kita Ada yang membutuhkan Itu prinsipnya Forum ini hanyalah rakaian saja Rakaian dari forum organisasi Yang paling penting adalah Kita hadir pada saat Teman-teman kita Di bawah Membutuhkan kita Terkait dengan apa? Tentunya Terkait dengan perjuangan Perjuangan kesejahteraan Yang paling penting Itu saja Saya mohon maaf Jika ada yang kita berkenan Ada Nalo Dan aku Dan aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati